Hai jadi ini salah satu contoh kamera CCTV Vision serinya DS2 CD 1021 L L atau I terus kemudian speknya seperti ini sedemikian rupa pokoknya dia bisa diberikan power itu ternyata melalui kalau dilihat sampai ke bawah maka akan didapatkan power Hai Oh sebenarnya ini oke nah disini ada dua buah power yang pertama adalah menggunakan kabel adaptor 12 volt 12 volt DC kemudian sekian-sekian kemudian alternatif berikutnya adalah ada PW injektor dengan standarisasi nya 802.3 AF ini ringnya antara 36 sampai dengan 57 volt yang bisa diterima 802.3 AF kalau di mikrotik koid itu disampaikan ringnya 44 sampai dengan 57 kemudian Oh di CCTV ini di CCTV seri DS ini di seri DS itu sudah diuji coba sudah diuji coba menggunakan adaptor yang biasa dengan kapasitas dengan kapasitas ini sejenis ini 48 volt 0,5 ampere ke 242 totalnya itu bisa mengangkat bisa mengangkat jadi kemudian itu yang pertama jadi ada dua alternatif dua alternatif untuk mengalir listrik ke cctv menggunakan adaptor yang biasa terus nyoba kabel kabel lain atau menggunakan boi injektor yang pertama yang kedua ketika salah satu ini berarti di CCTV itu dia punya dua injektor dua IC power yang cuma satu IC power untuk tegangan listrik langsung yang kedua IC power untuk poe injektor ada salah satu case ditemukan saat menggunakan poe injektor ada kerusakan karena terjadi listrik nah itu ternyata yang mati cuma IC power yang di poe untuk jalur poe oke sedangkan untuk yang jalur tegangan listrik biasa 12 volt itu bisa jalan itu bisa dijadikan syaratan untuk perbaikan kedepan maupun informasi jikalau ada trouble-trouble kedepannya oke begitu dulu